selamat menikmati 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 untuk proses penanaman sampai dengan produksi itu kurang lebih 3 setengah dengan perawatan maksimal udah mulai produksi bagus berarti untuk lama apa ya buah ini sampai berapa tahun maksimal maksimal itu harus ditebang itu permajaan permajaan itu sebenarnya kalau salah 15 tahun sampai 20 tahun itu masih bagus tapi kalau sudah di atas 20 tahun sebenarnya sudah harus permajaan soalnya kan batangnya sudah tinggi terus akhirnya kurus ke atas jadi untuk buahnya tidak maksimal Hai ini udah mulai tak bibit apa percangkok ya ini untuk nanti peremajaan di petak bidang yang lain yang sudah-sudah mulai usianya di atas 20 tahun dalam produktif terus ini udah mulai dilakukan pembihitan nanti untuk penggantian yang bidiknya yang sudah lalu untuk pembuahan ini kan ada bunga tantan ini kan nanti dilakukan perkawinan bantuan nanti dikupas kalau udah merah siap dibuai bahasanya itu nanti diambilkan dari bunga cantan nanti dikawin siangka plastik ini fungsinya karena kemarau jadi dia butuh kelembaban agar bunganya itu enggak sekaligus pada saat udah gede kayak gini kalau plastiknya enggak dilepas nyamanin dari sama-sama lalat buah nanti gagal produksi lah begitu dan untuk permasalahan petani salak yang satu itu pertama karena salah bukan komoditas yang direkomendasikan oleh kementahan tidak jadi dari salak itu petani salak itu sekarang untuk mendapatkan pupuk subsidi enggak bisa sementara harga salak tetap harga pupuk sekarang kalau non subsidi itu itu pergintalnya sampai enam ratus tujuh ratus ribu sementara salah kalau nutrisinya kurang itu produksinya kurang bagus kecil-kecil kemudian enggak enggak maksimal karena untuk standar salah gitu satu rumpun ini satu tahunnya bagusnya itu sekitar dua puluh empat kilo untuk brandingnya di sini juga ya brandingnya itu masih salak itu masuk ke pasar-pasar tradisional ada sih memang sebagian yang masuk ke supermarket tapi ya itu tadi syaratnya itu kalau satu kilo paling enggak yang isi 10 sampai 9 9 10 buah satu kilonya dan harusnya itu salaknya itu memang dari kecil udah dirawat secara khusus jadi dilakukan penjarangan buah biar ujungnya tidak lancip-lancip kalau ini kan nanti sampai gede itu kan ujungnya lancip nah kalau ujungnya lancip masuk ke supermarket itu ya susah karena ujungnya itu mudah karena kan ada rongga udara beda dengan yang gila kemudian memang yaitu termasuk buah yang bukan buah musiman jadi kayak masyarakat warga itu kalau pengen konsumsi salahkan setiap saat pasti ada dan pas pangan raya masalahnya itu di bulan Desember sampai dengan Februari itu biasanya bareng dengan mangga itu kalau saingannya dengan mangga itu petani salak ya kalah paling harga satu kilo dua setengah dua ribu bahkan bisa sampai di bawah dua ribu proses tanai ada pengolahan khusus nggak Oh sebenarnya harusnya ada jadi setiap setahun sekali paling nggak disiangi atau ada peremajaan akar soalnya kan kalau akar ini kan akarnya kan akar seragut yang di atas pemukaan tanah selama itu biasanya kan tua-tua itu nyerah nutrisinya tuh agak kurang berarti selama ini pakainya kandang kandang apa ya ya ampun mau nggak mau karena kalau salak itu hasilnya ya memang butuh kulit kimia juga ya memang bagus kalau organik tapi kan sekarang karena diusaha ini jarang yang mengiara hewan ternak kayak zaman dulu aneh lahan salak itu kan nggak bisa ditumpang sari karena salak itu seni tanaman yang harus terkena sinar matahari langsung bahkan kita menurunkan rumput-rumput itu yang produksinya kurang seperti itu yang baru tanam gak itu berapa lama Pak ini bisa dibangun itu sekitar dari awal pencangkaukan dari akar atau dari batang tunas malah muter-muter kalau makan salak kalau masih iwannya kalau kalian nggak salah kalau kontennya dahak ini kalau makan salak ya aku ngapar menceg ya aku nemu HP menemukan HP oh iya bener menemukan di mana? ini di pos oh sudah